Polisi kembali temukan dua jenazah korban dari Mbah Selamet alias TH, seorang dukun pengganda uang asal Banjar Negara pada hari Selasa kemarin. Kedua korban merupakan sepasang suami istri. Dengan ditemukannya jenazah sepasang suami istri itu, korban dari Mbah Selamet kini berjumlah 12 orang. Sementara itu sembari menunggu hasil identifikasi dan otopsi dari rumah sakit Margono Purwokerto. 9 dari 10 korban kini telah dimakamkan di tempat pemakaman khusus yang disediakan oleh desa Balun. Korban yang terdiri dari enam laki-laki dan tiga perempuan dimakamkan di tiga liang lahat yang bersebelahan. Sementara itu, satu jenazah lainnya yang telah teridentifikasi atas nama Parianto dimakamkan oleh keluarganya di tempat pemakaman umum Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Parianto sebelumnya sempat pamit kepada anaknya untuk berangkat ke Banjarnegara pada 20 Maret lalu. Meski sempat dilarang oleh sang anak, Parianto tetap bersikeras untuk pergi menemui Mbah Selamet di Banjarnegara untuk menggandakan uang. Polisi hingga kini masih melakukan proses interogasi terhadap Mbah Selamet alias TH beserta kaki tangannya BS yang bertindak sebagai marketing. Besar kemungkinan jumlah korban masih akan terus bertambah. Masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya diharapkan bisa sesegera mungkin untuk berkomunikasi dengan Polres Banjarnegara. Dari Banjarnegara dan Sukabumi, Jawa Barat, Aji Pasah, Suhendi, RTV.